Nah Bapak-Ibu yang saya hormati, tadi juga sudah disinggung Pak Dijen Bahwa alokasi bantuan operasional untuk paut dan kesetaraan itu tahun 2021 Cukup besar, totalnya 5,2 triliun Nah ini luar biasa ya Yang besar tentunya dipaut karena siswanya yang terdampak didamutik itu ada 204.128 siswa Nah karena memang dalam menghitungnya dari siswanya Jadi ada 4 triliun untuk paut dan kesetaraan itu ada 1,1 triliun Terus saja Nah pemanfaatan dana BOS Sesuai dengan pemeriksa nomor 9 Dan ada sedikit perbaikan di nomor 15 Tadi sudah saya sampaikan Bahwa penggunaan dana, pemanfaatan dana BOS itu dapat digunakan untuk Yang pertama untuk paut ya Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran bermain Jadi memang untuk operasional Apa, paut ya Jadi anggaran tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain Yang kedua untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pembelajaran dan bermain Jadi yang melakukan kegiatan yang pendukung Kalau tadi kegiatan pembelajaran dan bermain Ini kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain Kemudian untuk pemenuhan administrasi saya perbaikan Untuk mendukung operasional Ada kegiatan-kegiatan administrasi yang bisa juga dibiayai Untuk kestaraan juga seperti itu Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran Kemudian yang kedua kegiatan pendukung pembelajaran Dan ketiga adalah untuk administrasi juga Anggarannya cukup besar untuk Paut itu Persiswa per tahun itu Rp600.000 Kemudian untuk paket A Yang kestaraan itu Rp1.300.000 Persiswa per tahun Kemudian untuk paket B Rp1.500.000 Persiswa per tahun Dan untuk paket C Rp1.800.000 Saya kira Bapak Ibu semua sudah tahu Dan sudah mengelola Bukan hanya tahun ini Sudah berapa tahun yang lalu dimulai